Intro Detak jantungnya dari para pembalap tentunya saat ini lebih kencang Mendekati posisi grid masing-masing sesaat lagi Dan ini tentunya akan berusaha bertarung dengan kecepatan maksimal adalah pembalap tuan rumah Diki Ersa yang akan berduet dengan Willy Hammer Apakah keduanya mampu juga menyelesaikan pertarungan RIS kedua ini di posisi terbaik Ini tentu akan kita simak bersama Ya 1-2-7 Riki Ibrahim terlihat jelas 1-2-8-7 Arya Kotarsan 11-3-3-6 M. Kairosi Sementara kita juga melihat ada Wilman Hammer Bendera merah sudah bergeser Mereka sudah bersiapkan Sekarang, 1-1-1-1 Mereka sudah bersiapkan Go, 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 go R. F. Hosni, Diki Ersa R. F. Firman, Faro, Skutjer Lepas cepat sekali sudara melewati darah tinggungan dan kali ini pembalap siar ada 1 dan 3 yang di Alvin Husni. Sementara di pelagang pelasan pembalap dari tim-tim besar Indonesia seperti Arvin Bin Pansa, Fitrian Saggeti, kemudian ada Rizal Ferryadi, ada lagi Zagifwadi, Siva Karlu yang pada kesempatan kali ini mengeluarkan sepuluh kemampuannya untuk tampil di one break putaran 2 di sirkuit. Samparu, Gali, mantan tengah ini. Oke, Alvin Husni sedara. Alvin Husni adalah menguasai jalan yang awal pada kesempatan kali ini begitu cepat dan dampak pembalap ini memiliki racing line atau jalur yang sudah begitu nyaman. Saya akan ke rekan-rekan grup. Ini tampaknya yang di tracing kamera papan pitbullnya jatuh gigi. Menutupi kamera penonton yang di rumah. Tidak bisa melihat. Jangan ditutup kamera yang ini. Oke, baik. Kita akan lihat jalan yang pertarungan di mana 36 Muhammad Fairozi. Ini adalah pembalap yang memiliki kartu izin serata wakuan. Ada apa yang akan dilakukan oleh 36? Agankah berhasil memasai jalan yang pertarungan? Oke, itulah Muhammad Fairozi 36 yang ditempel habis oleh pembalap nomor 65. Siapa lagi kalau bukan Wilman Hammer atau Willy Hammer? Pertarungan berlomba, usai sedara. Bapak pertarungan baru dimulai. Dan ini kita lihat ada kekuatan Diki Arsa Alvin Husni yang mulai melakukan perhitungan begitu cepat di pertarungan lag ketiga saat ini. Oke, sedara. Inilah kekurat-kekurat yang dilakukan oleh pembalap tuan rumah. Mulai ditunjukkan dua pembalap tuan rumah dampak yang mencoba untuk mencengkeram laju kekuatan Muhammad Fairozi. Pembalap yang menguasai jalan yang balapan di race pertama hari Sabtu kemarin. Akankah kembali ia dapatkan merek sempat kali ini? Sementara 85, sedara 85. Ada pembalap asam utam pengalukan Arvid Firmanusa. 85, sedara. Ia mencoba menahan gempuran dari beberapa rival terberatnya. Yamaha Abed Racing mulai berbicara. Arvid Bermansar. 1,27 ring Ibrahim ada di antara mereka dan kali dikembali Faros. Faros Kucir, sedara. Pertahanan yang begitu amik dilakukan. Sementara kita lihat Diki Ersa. Ada lagi berada di deretan yang cukup bagus. Wilman Hammer, sedara. Agankah mampu menguasai mempertahankan laju. Oh, tidak tahan tampaknya Alvi Hosni. Dari di antara lima, nampaknya ia mencoba untuk tidak muncul. Kali ini berbeda pada hutan yang depan ada Alvi Hosni. Dan, wow. Wilman Hammer begitu berani. Dengan segala cara ia mencoba untuk tidak memanjukan motornya. Bahkan hampir keluar dari permukaan asmal atau trek dari sirkuit Separu. Dan, kita nantikan 36, sedara. Pembalap 36 Yamaha ASRV. ASRVM ke-85-36 ada di antara pertarungan deretan-deretan terdepan Alvi Hosni. Dan, di sini juga ada Herman Bas. Nomor 67 Pembalap Sulawesi Selatan RMS. Apa yang akan dimainkan oleh sosok Herman Bas? Dalam pertarungan lag awal pada kesempatan kali ini. Atau di posisi-posisi pertarungannya dari dua lag yang ditemukan tempatnya. Ada kekuatan yang berbeda pada kesempatan kali ini. Oke, sedara masih pembalap terdepan. 36, virus kuncir. Kemudian ke posisi berikutnya kedua. Nomor 65, yakni pembalap Wilman Hammer. Dan, Mulai mencoba Menghubur kemampuannya Dalam pergerakan yang begitu dasyat, Begitu hebat. Mereka yang tidak tampil di race kedua, Alvi Hosni. Oh, Alvi Hosni sedara. Pembalap ini mencoba untuk menunjukkan aksi kemulihannya. Di atas track. Coba masuk di atara. Gakkuatan pembalapuan rumah. Ya, Berada di diretan depan dengan virus kuncir. Dan, Ini satu amat tiga, Sudara. Keguatan yang cukup dipertimbangkan oleh virus kuncir. Berada di ujung tombak perjalanan. Dan, Dan, Kini, Semakin peta perarungan. Semakin berat. Wow, Salpomat tiga, Virus kuncir. Alih, Dipertukar posisi, Sudara. Pendekanan-pendekanan yang dilakukan, Rupanya kali ini membuahkan hasil. Pembalap telahiran lupa jam jauh. Tidak puluh hatap, Sudara. Sontek terkuat. Pendekanan-pendekanan. Kapas tak tujuh, Sudara. Di sini, Mulai masuk di sana, Dana. Kita akan lihat bagaimana, Satu sosok yang tentunya menjadi, Satu kompongan dari perarungan ini adalah Andi Gilang. Dua puluh tujuh, Andi Gilang belum berada di sana. Andi Gilang juga sudah mulai memperhitungkan kekuatan dari lap-lap yang akan ditempo. Tiga puluh anda masih menjadi raja perjalanan pada kesempatan kali ini. Ervin Firman, Sadikosik keempat. Kelima, Herman Bas. Keenam, Riki Ibrahim. Wawan Velu di urutan ke-7, Sudara. Rapit Tokan Socipton di urutan ke-8. Sebelas lap lagi. Sesat lagi akan sedang ditempo. Sebelas lap lagi. Sebelas lap lagi. Pertarungan dia tersisa. Oh! Ada penurunan yang tak terelakkan. Satu pembalap. Tampaknya di dekat podium. Mengalami masalah medical crosshack. Medikal di dekat podium. Sayang sekali, Sudara. Motor itu segera dievakuasi. Motor itu segera dievakuasi. Keamanan. Dan juga marshal kami pos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Herman Bas. 36. Herman Bas. Alfie Hosni. Mulai bergerak. Alfie Hosni, Sudara. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh sosok Alfie Hosni. Baiklah. Kita masih melihatlah. Oh! Herman Bas, Sudara. Herman Bas tebaknya pada lap 10 terakhir. Sekali lagi di 10 lap terakhir. Herman Bas. Mulai menunjukkan tarik kemulihata. Kemabuannya. Ia menyeser ke arah track dengan cepat. Alfie Hosni bertepet dengan rapat. Alfie Hosni. Alfie Hosni, Sudara. Under pressure. Rampas tujuh Herman Bas. Apa yang akan terjadi pada kesempatan kali ini di sisa pertarungan yang luar biasa. Dan kita akan menunggu kekuatan 36 virus kuncir. Virus kuncir, Sudara. Akankah bisa memainkan peranannya dengan sempurna di sisa lap yang ada. Sembilangan berat, Sudara. Sembilangan terakhir. Satu, dua, tujuh, ribu, kali. Lima puluh ada di sana. Rapit Topan Sucipto. Rapit Topan Sucipto, Sudara. Membayangi beberapa pembalap. Menghantui mereka yang sudah berada di paresan depan. Rapit Topan Sucipto, Sudara. Nomestad. Lima puluh ada dalam pertarungan. Oh, kita akan nantikan bersama-sama, Sudara. Kekuatan yang tampaknya kali ini dimilih oleh Alfie Husni. Begitu dasyat, begitu perkasa. Alfie Husni dalam menahan pertarungan. Oh, oh. Hampir, hampir saja, Sudara. Virus kuncir, Sudara. Tidak mau bertahan terlalu lama. Sosok Gavaros kuncir. Akhirnya kembali. Masih, sama-sama. Masih, sama-sama. Wah. Juga ganda melihat. 36. Kemudian, saya juga mendukung aksi dari pengalaman-pengalaman yang berada di paresan belakang. Ada Arthias Aksales Payal. Arthias Aksales Payal. Mas, tanam juga muncul. Oh. Virus kuncir, Alfie. Oh. Rafi Topan Sucipto, Sudara. Rafi Topan Sucipto. Kita perhatikan. Ia berada di posisi ketiga. Ini tentunya menjadikan satu masalah besar bagi mereka yang bertarung di deretan-deretan terbaik. Oke, Sudara. Tekanan demi tekanan. Laju kecepatan begitu bagus. Ditempel lagi, ditempel, ditempel. Dan hampir saja lepas, Sudara. Tujuh putaran terakhir sesaat lagi akan ditempuh. Dan begini, Sudara. Wawan Velo. 38. 38. Wawan Velo. 38. Wawan Velo ada di garda barisan depan. Wawan Velo mulai melakukan sekatan pada lawan-lawannya. Wawan Velo. 38. Dan kembali kita melihat aksi 36. Alfius di 1.3. Permainan yang sangat cantik sekali. Dilakukan oleh para pembalap-pembalap yang tampil di sirkuit desa baru Palakkeraya. Di mana aksi yang dilakukan kali ini menunjukkan palaman yang begitu nikmat. Untuk kita nikmati. Dan... Oh... 36. Habisi kembali posisi Alfie Hosni. Dan... Rapintopan Sucipto. Yang kini berada di posisi ketiga. Menunjukkanlah satu pertarungan yang tercukup. Oh... 1, 2, 7. Rigi Ibrahim. Rigi Ibrahim. 1, 2, 7. Rigi Ibrahim. Saat ini yang berbicara di depan. 1, 2, 7. Pembalap ini mencoba untuk gak menunjukkan aksi kebolehannya. Hanya beberapa waktu saja. 1, 4, 3 kembali di sini. Bagi ambil peranan. Dan... Kita akan lihat pembalap yang mahal. Abet Racing. Rigi Ibrahim. 1, 2, 7. Akankah bisa mengunci rapat posisinya. Ada Aldias Aksal Espaya. Berada di urutan keempat. Bersama pembalap nomas 7. Yang di pembalap Hermann. Pasti urutan ketiga. Masih memimpin laju pergerakan. Yang begitu cepat. Sempurna sekali. Apa yang dilakoni oleh pembalap 1, 2, 3. 5 lap terakhir. 5 putaran terakhir. 5 putaran terakhir. Gonca-gajik pertaruan. Semakin berat. Semakin dasyat. Semakin gila. Apa yang akan dilakukan. Oh... Saudara-saudara. Begitu keras. Tekanan yang dilakukan oleh pembalap Hermann Bas. Bersama Aldias Aksal Espaya. Membuat pergerakan kali ini terbayang. Bagaimana kalau mereka hampir rebah di atas permukaan asfal. Saudara. Oke. Saudara membukukan postur tubuh. Bahkan... Oh... Handling yang begitu bagus. Dilakukan oleh tiga pembalap yang sudah berjipaku. Di urutan depan. Dan kali ini kompon yang begitu sempurna pada permukaan ban yang dipacu. Begitu bertahan sempurna. Hingga jelang lap terakhir. Oke. Sekarang. Kemudian memasuki empat mutaran akhir. Teka-keti. Belum terjuang. Siapa? Aksal. Hampir saja. Aldias. Montak patik Aldias Aksal Espaya. Aldias Aksal Espaya. Dias. Hampir saja dia terbuang dari pertarungan. Hedak-hedak ini Hermann Bas. Liding saudara Hermann Bas. Berperanjah di posisi terbaik. Oh... Begitu keren-keren sekali saudara. Aksi yang diperkujukan di race. Kedua kali ini kembali. Menyiasat darah tinggungan di tinggungan kembali. Satu apa? Tiga halwi hosti. Satu, dua, ujung. Riki. Riki Ibrahim. Riki Ibrahim saudara. Menampaknya akan mencoba menancapkan gugut tajamnya. Pada darah tinggungan untuk merangsak ke barisan terbaik. Dan gini kita lihat di atas tren panjang. Oh... Yes. Yes. Riki Ibrahim. Riki Ibrahim. Liding on group. Agai saudara. Battle. Oh... Terlalu dasar Alfie Hosni saudara. Kalau kita lihat, Alfie Hosni merupakan pebalap yang begitu hebat. Pertahanan yang dia... Oh... Sangat-sangat mengeringkan saudara. Tekanan yang dilakukan oleh ketiga pebalap di barisan terdepan ini. Wow. Satu, dua, tujuh. Satu, empat, tiga. Agankah berbuah malis di sisa lab yang ada? Bila terlalu gegabah, bisa saja hal buruk akan menimpa mereka. Ini merupakan lab-lab penentuan, pengaturan strategi, ritme, dan juga emosional. Dipendalikan dengan baik. Dan gini Aldias Aksal Ismayer. Oh... Rupanya Riki Ibrahim, Aldias Aksal Ismayer, Alfie Hosni terlibat dalam band konteks senara. Oh... Alfi Hosni, Aldias Aksal Ismayer, dan juga Riki Ibrahim benar-benar menunjukkan satu tontonan yang luar biasa. Inilah pepadu dari Lombok. Ini dia. Wow. Luar biasa. Aldias Aksal Ismayer. Ini dia pemadu si anak-anak suku sasak saudara. Ini dia pemadu dari suku sasak yang mencoba untuk melakukan satu pertunjukan yang begitu sempurna di sisa lab yang ada. Jelang lab-lab terakhir pemadu dengan nomor setan enam. Ia bergabung bersama gigi galang-galang di Andalus. Oh... Alfi Hosni mulai kembali ada di sana. Rapit Topan. Hampir saja munculnya Rapit Topan. Gali ini membuat pertarungan semakin memanas. Semakin berbahaya. The final lap. The final lap. Rapit Topan sucipta. Riki Ibrahim. Apa yang akan dilakukan? Riki Ibrahim. Satu dua tujuh kembali. Satu empat tiga. Ada kekuatan Alfi Hosni sedara. Mari kita lihat siapa yang akan berbicara di urutan ketiga. Wawan Velo. Akankah berhasil? Wawan Velo ada di sana. Wawan Velo ada di urutan ketiga. Lap terakhir. Luar biasa. Satu dua tujuh. Satu dua tujuh. Riki Ibrahim. Ada satu empat tiga. Alfi Hosni. Wawan Velo. Wow. Bagus. Riki Ibrahim. Alfi Hosni. Wawan Velo. Sedara-sedara. Wawan Velo akhirnya. Masuk di urutan ketiga. Dengan baik di kesempatan kali ini. Riki Ibrahim. Alfi Hosni. Wawan Velo. Satu empat tiga saudara. Dia adalah Alfi Hosni. pembalam yang berada di pertarungan yang begitu hebat. Dari awal hingga telah akhir. Dan 38 Wawan Velo. Akhirnya duduk di peringkat ketiga. Setelah berjuang pontang panting. Di berbagai sisi. Di berbagai sisi. Inilah dia Riki Ibrahim. Satu dua tujuh. Pembalap Yamaha Aben Racing Team. Resetek. Resertis. Yang baru saja. Penguasai jalannya balapan. Di lab terakhir. Dari RCB Proliner. Repsol SSS. Diberikan kesempatan untuk melakukan victory lab. 127 masih terlihat di layar Anda. Diberikan kesempatan untuk melakukan victory lab.